Sebagai 25 siswa sekolah menengah pertama negeri 4 Murung Pudak melaksanakan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK dengan menumpang di SMA N1 Tanjung. Hal ini disebabkan lantaran sekolah tersebut belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai seperti terbatasnya jumlah komputer, jaringan internet, hingga tegangan listrik. Saat dikonfirmasi, Wakil Kepala Sekolah SMPN 4 Murung Pudak Aniyati Optimis tahun 2019 mendatang pihaknya akan melaksanakan UNBK secara mandiri. Pasalnya saat ini pihaknya secara bertahap sudah mulai mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan tersebut. Insya Allah kami berusaha untuk mandiri, tidak menggabung lagi. Karena ini program pemerintah yang mau gak mau nanti juga harus ditempuh seperti itu, jadi kita persiapan untuk supaya kalau sudah sendiri kita sudah lebih tahu, lebih paham gitu Pak Aniyati. Untuk melaksanakan UNBK secara mandiri di tahun 2019 mendatang, Aniyati menambahkan selain dukungan pemerintah pusat dan daerah, pihaknya juga akan melibatkan pihak swasta.